Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian teoretis Islam atau diskursus Islam Diskursus menaik Islam terdapat beberapa istilah dalam kamus tentang akar kota Islam Secara umum, kata ini mempunyai dua kompon makna dasar yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggal Bisa juga baru dibunuh, menikmati, pasrah, menerima Kedua kompon makna dasar ini selalu berkaitan, yang tidak terbisa satu sama lain Adapun, penelitian Islam secara terminologi dalam esiklopedia agama dan berusaha Dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang tidak hanya untuk menjaga tentang pokok Serta pokok kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW Dan menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dan berat-beratah untuk menurut Islam secara umum dipahami sebagai agama yang luar oleh Nabi Muhammad SAW Karena itu, Islam mengandung makna masuk ke dalam selesana atau keadaan namai dalam kehidupan individual maupun sosial Allah SWT melalui Surat Al-Ala ayat 1-5 yang memberitahkan kepada umat manusia Agar umat manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memajukan berbagai panduan ini Pasang surut Islam dan sains dalam perspektif sejarah perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami keunturan Yang pertama, masa kemasan Masa kemasan Islam adalah periode klasik yang antara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi Yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Hellenismut Lalu juga tetap penajaman ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab Yang dipeluktu oleh Khalifah Harun al-Rashid tahun 786-809 Masa ini Dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Maknu tahun 813-833 Masa ini Tidak lama kemudian, muncullah di kalangan umat Islam para filosof dan ilmuwan yang ahli Dalam berbagai bidang di sisi ilmu pengetahuan Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik disebabkan ada beberapa faktor Pertama, ratus keilmuan umat Islam yang sangat tinggi Kedua, Islam merupakan agama rasional yang mungkin kursi besar terhadap akal Semangat rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersantuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga rasional Ketiga, perkembangannya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak Dan kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditopang oleh kebijakan politik Farah Khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan kembangan Dua, masa kemunduran Pendapat para ahli tentang masa kemunduran umat Islam A. Nukolis Majid Menurutnya, penyebab kemunduran umat Islam adalah Pertama, penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problemanya Kedua, ilmu kalam esyari dengan konsep al-khas yang cenderung lebih dekat dengan paham Jabariya Ketiga, keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak mampu bangkit lagi Keempat, perpindahnya sentra-sentra kegiatan ininya dari dunia Islam ke Eropa B. Menurut Harun Nasution, berpendapat bahwa penyebab kemunduran umat Islam adalah Yang pertama, adanya dominasi tesawuf dalam Islam yang cenderung memutamakan daya rasa yang berpusat di kalbu Dan meremehkan daya nalar yang terdapat dalam akal Kedua, adanya teologi esyariah yang memberikan kedudukan lemah terhadap akal sehingga menyebabkan umat Islam tidak kreatif Surutnya gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi Yaitu pertama, etos keilmuan menjadi kertu Akibatnya, perkembangan Islam menjadi stagnan dan karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final Dan tidak boleh disentuh, kecuali sekedar dibawa, dipahami, dan dipraktekan Kedua, ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas Muncul pemilihan ilmu agama dan ilmu umum C. Integralisme Armahidi Mahzar Armahidi Mahzar, seorang iteknosob dan pengajar di ITB Menyimpulkan bahwa Islam sendiri telah memiliki konsep kesepaduan Konsepsi kesepaduan dalam Islam telah banyak ditafsirkan oleh pemikir di kalangan Muslim sendiri Seperti Ibn Arabi dan Mullah Sadra Namun sebagai filsafat tradisional Islam Kedua, filsafat tersebut dan filsafat Islam tradisional lainnya Tidak cukup untuk menampung perkembangan keilmuan saat ini Dari sinilah kemudian lahir filsafat Integralisme atau Al-Hikmah Al-Wahdatiyah Dalam Integralisme Islam, terdapat kesatuan hierakis Yang disebut Armahidi Mahzar sebagai Integralitas Integralitas mempunyai dua sumbu yang saling tegak lurus Sumbu partikal disebut sebagai dimensi-dimensi internalitas Sedangkan sumbu horizontal disebut sebagai dimensi-dimensi eksternal Internalitas mempunyai lima dimensi Yaitu materialitas, energisitas, informasitas, normativitas, dan organitas Yang secara populer dikenal dengan dimensi-dimensi materi Energi, informasi, nilai, dan sumber Atau yang oleh Mullah Fahzali disebut Yus, inaps, akal, dan organitas Secara ontologis, Integralisme adalah Sintesis filsafat modern Yang mengingkari transedensi Cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui Apa yang terlihat yang dapat ditemukan di alam semesta Seperti pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan Yang dianggap begitu jauh berjarak Dan mustahil untuk dipahami oleh manusia Dan filsafat timur tradisional Yang mendalami imenensi Paham yang menekankan berpikir Dengan diri sendiri atau subjektif Dalam suatu kesatuan logis Bukan sebuah sinkretisme Asosiatif Suatu proses berpaduan Dari beberapa paham atau aliran Agama dan kepercayaan Yang mengembalikan transdelentisme Teologis ke dalam pesahabat barat modern Dalam integralisme Persektif Islam Jenjang materi energi Informasi Nilai dan sumber nilai itu adalah Perumusan kembali dalam bahasa kontemporer Apa yang oleh Al-Imam Qazali sebut Sebagai jims, naps, alakal, kelebu, dan ruh Armahedi Mahzar Ilmuwan dengan background studi seorang fisikawan Yang berkiprah dalam pemikiran filsafat Sehingga menjadikan beliau seorang filsuf Islam Berimplikasi pada pemikiran beliau Yang mencoba Mengintegrasikan antara pemikiran seorang ilmuwan Dengan korelasikan pada agama Islam Usaha Armahedi Mahzar Dalam mengintegrasikan ilmu dan agama Merupakan ijtihad pemikiran Yang dapat menjadi kontribusi Pemikiran bagi para ilmuwan di zamannya Maupun setelahnya Konsep integralisme Sebagai presektif Integrasi Yang mana menjadi objek Pemikiran ilmuwan muslim Lain dan mengintegrasikan Ilmu dan agama Islam Maupun dalam menginslamisasikan Ilmu pengetahuan menjadi dasar pemikiran pokok Dikarenakan integralisme Merupakan konsep pemikiran Gabungan antara Promodern, modern, dan pasca modern Hal ini merupakan konsep yang Komplet dan matang Ditambah dengan memasukkan Nilai-nilai keislaman di dalamnya Sekian pemaparan materi Semoga kita semua dapat mengambil Hikmah serta pelajaran Mengenai materi diskursus Islam dan Sains Di Indonesia Pasang surut diskursus Islam dan Sains Integralisme Armahedi Mahzar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!